Panitia yang memberi kesempatan bagi Lembaga Alkitab Indonesia dalam beberapa menit ke depan ini untuk sedikit bercerita tentang Alkitab yang tahun depan akan diterbitkan dan ini Alkitab baru yang diharapkan akan menggantikan Alkitab kita yang sekarang tentu kalau bicara mengganti Alkitab ini bukanlah masalah sederhana oleh karena itu kami sangat bersyukur, berbangga dan menyampaikan salam sangat-sangatnya dari Lembaga Alkitab Indonesia kepada BNKP yang bersidang pada hari ini izinkanlah saya dalam beberapa menit ke depan ini memperkenalkan beberapa hal yang sudah dilakukan dan sebentar lagi akan terdiri yaitu awal tahun depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Iwan Villa dengan rahasia Alip Channel kembali lagi membahas tentang ayat-ayat di dalam bibel yang akan segera direvisi oleh pendeta Anwar Chen karena memang dialah orang yang memiliki otoritas paling tinggi di kekristenan protestan untuk merubah atau merevisi ayat-ayat bibelnya sendiri sahabat Iwan Villa Alhamdulillah video ini sempat booming kemarin karena memang juga ikut direaksen oleh beberapa channel seperti channelnya BAM3 kemudian channelnya Kav Media Channel kemudian oleh Bang Yusuf PI juga direaksen akhirnya viral dan mungkin juga dengan adanya viralnya bahwa bibel ini akan direvisi oleh pendeta Anwar Chen mungkin ini juga akan membuat sebagian dari warga RTR16 itu terkaget-kaget sahabat Iwan Villa perlu Anda ketahui atau ada sesuatu yang ingin saya coba sedikit bongkar kenapa sih bibel terjemahan baru ini akan direvisi kembali menjadi terjemahan baru 2 karena begini karena kalau menuntut atau menurut beberapa keinginan dari umat Islam bahwa bibel ini memang harus direvisi tetapi yang diinginkan oleh umat Islam itu revisinya adalah terutama tentang kata Allah yang kedua tentang kata iman yang ketiga tentang kata Rasul yang paling banyak minta agar direvisi itu biasanya di tiga kata ini tadi karena itu adalah kata yang sudah lebih dulu dipakai oleh Al-Quran berbahasa Arab bahwa sebetulnya Alkitab sendiri ya kalau di Indonesia itu lebih terkenal dengan kata Alkitab Alkitab sendiri itu adalah kata lain dari Al-Quran kata lain juga dari Al-Furqan mereka juga pakai itu untuk memberikan judul kepada kitab mereka yang dikatakan suci walaupun sebetulnya seringkali dirubah-rubah nah yang tidak masuk akalnya disini adalah kata-kata yang dirubah oleh pendeta Anwar Chen ini bukan kata-kata yang yang menurut saya adalah kata yang sangat pokok atau bukan kata-kata yang sangat penting contohnya ya kalau sahabat Iwan Villa nonton video saya yang kemarin itu ya yang tentang pendeta Anwar Chen ini masih ada itu sekitar 4 hari yang lalu sahabat Iwan Villa bisa simak lagi itu paparan lengkapnya dari pendeta Anwar Chen bahwa yang dirubah itu tidak terlalu prinsipil contohnya sorga menjadi surga hanya yang seperti-seperti itu saja jadi sangat-sangat tidak prinsipil untuk dirubah dan ada beberapa kata lain yang dirubah oleh pendeta Anwar Chen yang rencananya akan dirubah pada tahun 2023 atau tahun depan lebih lengkapnya saya ambilkan sedikit saja cuplikan tentang kata apa saja yang akan dirubah karena tidak terlalu prinsipil akhirnya saya mencoba mencari tahu kenapa ini harus dirubah padahal itu tidak prinsipil padahal itu tidak berakselerasi dengan iman mereka sebetulnya kalau hanya dari surga menjadi surga ya itu apa bedanya kalau hanya merubah huruf U menjadi huruf O kan tidak ada ini tidak terlalu prinsipil karena kita mengikuti pendomongan umum Ejan Bahasa Indonesia maka perubahan yang termasuk paling banyak adalah mengganti titik 2 menjadi koma kalau kita mau memulai kutipan kalau dulu titik 2 sekarang koma nah di pembukaan awal ini dia mengatakan bahwa titik 2 itu akan diganti dengan koma ini kan tidak terlalu prinsipil kalau hanya titik 2 dirubah menjadi koma ya kita simak kembali yang kedua contoh lain adalah daripada kata daripada menurut kainan Bahasa Indonesia terkini itu digunakan untuk perbandingan dan kalau dia menyatakan perbandingan itu disatukan tidak boleh dipisah daripada misalnya kain berkata hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ditanggung jadi daripada dalam arti dari itu sekarang tidak bisa lagi digunakan maka dua bapak kami akan jadi lebih hemat satu kata jangan membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami dari yang jahat sahabat Iwan Villa boleh diulang kembali tadi dia mengatakan bahwa daripada itu kurang efisien jadi padanya dihilangkan kemudian hanya tinggal darinya saja itu kan apa ya apalah kalau cuma kayak gitu dirubah-rubah kalau hanya seperti itu gitu loh kita simak kembali nah penulisan kata surga kalau kita perhatikan kamu sebesar Bahasa Indonesia itu adalah surga soal mengucapkannya ya terserah kita ada yang ucapan U tapi bunyinya O begitu juga perbedaan antara korban dan kurban saya biasanya memberi contoh sederhana kalau kambing ditabrak mobil apa namanya Ibu Bapak korban kalau kambingnya tidak jadi mati lalu disembeli untuk dikorbankan apa namanya ya itulah bedanya yang akan direvisi juga adalah surga menjadi surga atau korban menjadi kurban hanya merubah huruf dari U menjadi U atau dari U menjadi U ini kan apa ya ya terlalu sederhana kalau hanya begini saja untuk kemudian menciptakan kegaduhan bahwa Biblos ini harus direvisi padahal yang direvisi hanya U menjadi U atau U menjadi U nah inilah sahabat Tuhan Vilah kenapa ini mengundang kecurigaan di saya sendiri pribadi kenapa ini harus dirubah dan dari sini akan saya bongkar kenapa Biblos akan dirubah pada tahun 2023 menjadi Alkitab TB2 atau Alkitab Terjemahan baru versi yang ke-2 sahabat Tuhan Vilah simak sampai selesai saya akan menunjukkan data dan fakta sebetulnya kenapa kira-kira Biblos ini harus diganti pada tahun 2023 jika yang diganti itu hanya berubah huruf dari U menjadi U atau tanda dua titik menjadi koma ini saya menemukan data dan faktanya kita coba ketikan di Google itu seperti ini nah pertama mari kita menuju ke layar Google Anda ya sampai tampilan seperti itu lalu Anda coba ketikan seperti apa yang saya ketik silakan diikuti nanti ya kita ketik menjadi laporan tahunan lembaga Alkitab Indonesia tahun 2020 kita tunggu nah akan ada tampilan di layar Anda persis seperti ini pasti persis seperti ini ya jadi ada gambarnya anak kecil itu itu laporan tahunan tahun 2020 dari lembaga Alkitab Indonesia lalu kita klik ya karena disitu sudah ada PDF yang disematkan maka nanti Anda akan mendapatkan kopianya dalam bentuk PDF laporan jurnalnya akan lengkap tertulis disitu jika Anda mengekliknya maka otomatis data PDF akan terunduh kemudian kita pergi ke bagian dokumen ya nah di bagian dokumen itu akan Anda dapati laporan tahunan 2020 dalam bentuk PDF ya kita klik PDF-nya maka apa yang akan kita temukan mari kita simak sahabat Tuhan Vila nah PDF-nya sudah terbuka lalu Anda langsung scroll saja terus ke bawah sampai ketemu halaman yang ke 20 nah ceder di halaman 20 tertulis judul produksi Alkitab nah ini adalah data yang paling valid bahwa penjualan Alkitab dari lembaga Alkitab Indonesia itu pada tahun 2019 itu berhasil terjual 1,889 atau 1,9 juta eksemplar dan pada tahun 2020 turun drastis ya sangat turun drastis menjadi sekitar 33% nya saja dibanding tahun 2019 ada penurunan sekitar 65% penjualan Alkitab Indonesia mari kita simak berapa harga Alkitab ya dalam satu eksemplarnya kita coba pergi ke Lazada nah biasanya biblos atau Alkitab ya itu biasanya yang paling sering dipakai oleh umat Kristen protestan itu yang yang ini ya jadi yang ini kita klik harganya ternyata 85.000 per eksemplar katakanlah satu eksemplar itu menghabiskan biaya sekitar 30.000 karena jika produksi itu dibuat dalam jumlah banyak itu akan menekan biaya dan itu adalah hukum ekonomi ya saya juga dari orang ekonomi harganya adalah 85.000 rupiah katakanlah modalnya satu eksemplar itu adalah 30.000 rupiah kemudian biaya akomodasi dan distribusi itu menghabiskan biaya sekitar 20.000 rupiah per eksemplar ya kemudian anggaplah laba dari satu eksemplar itu adalah 30.000 rupiah ya sekali lagi kita hanya coba-coba merekareka bahwa perkiraan satu eksemplar alkitab atau biblos itu labanya adalah 30.000 rupiah nah pada tahun seribu pada tahun 2019 mereka berhasil menjual 1,9 juta eksemplar maka berapakah pendapatannya mari kita pergi ke kalkulator jadi mari kita kalkulasi kira-kira berapa pendapatan lembaga alkitab Indonesia pada tahun 2019 berarti kita harus mengalihkannya dengan 30.000 dikali 1,9 eksemplar jadi laba lembaga alkitab Indonesia adalah sebesar 54 miliar pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 pendapatan ini menurun drastis hanya sekitar sisa 34 persennya saja jadi ada kemungkinan besar atas alasan inilah kenapa alkitab Indonesia akan terbit versi yang terbaru yaitu TB2 ya Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh